Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlog saya Konten kali ini saya akan mengeksplor tentang kondisi Jaya Mekar, Padarang Dan inilah kondisi terkini pemukiman dan penduduk yang ada di Padarang, Bandung, Barang Dan nampak di depan saya adalah yang ke kanan adalah ke Perum Citra Ke kiri adalah Pusdi Kaplari dan lurus adalah Gunung Bentang Ada Jilen Padarang Peli, 300 meter dan kita akan ke atas teman-teman, ke kanan Dan inilah kantor Desa Jaya Mekar Ke arah sananya adalah ke Tagok, ke Purabaya Dan ke arah depannya adalah ke Saguling, terus ke Cipongkor, Gunung Halu Dan lurusnya adalah perumahan yang banyak sekali Karena memang Jaya Mekar, Padarang adalah menjadi tempat surganya perumahan yang ada di Padung Raya Oke, selamat menonton guys Selamat menikmati Hidangan informasi pagi ini Terima kasih telah menonton! Saya sudah tiba di Citra, Padarang Indah Ini RW 20, Desa Jaya Mekar Dan di depannya adalah perumahan Jilen apa ya? Perumahan Jilen itu Indah sekali guys Ini jalan masuknya Dan itu di Hamparan Gunung Bentang juga semua sudah jadi perumahan Jadi kalau memang air hujan besar Pasti banjir karena memang konservasi atau perlindungan hutan atau tangkapan air sudah tidak ada Jadi wajar kalau terjadi banjir, kerusakan air dan kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa Tidak boleh menyalahkan alam Tapi memang alam sudah diruksak oleh kita semua Dagang ke sayuran juga Bapak-bapak yang hasil taninya dijual Dan langsung dibeli oleh di perumahan Oke, saya langsung lanjut Nanti jalan ini akan aksesnya ke Bapakan Arab teman-teman Ini sudah di Citra, masih di Citra Jalan yang ke atasnya adalah ke Citra Dan di bawahnya adalah Jilen Perumahan, perumahan, dan Alhamdulillah Untuk Bandung Raya semua kesini teman-teman Kepada Arang, ke Jaya Mekar Alhamdulillah Sandang, pangan, papan sudah tercukupi Tinggal alam ini kita jaga dan hawa Selanjutnya ke Bapakan Arab Nah ini saya di KPAD Sejahtera Perumahan KPAD RW21 Ini masih desa Jaya Mekar Dan ke lurusnya kesana adalah ke Jaya Mekar Ini ada ukuran ayam, ayam cobek Ini RW21 Ini ada buku guys Oke, kita lanjut kesana guys Permata Padarang, masih banyak perumahan guys Ini perumahan yang pertama Dan ini kondisi di perumahan Permata Padarang Sedesan Di depan adalah Solokan Itu desa Padarang Kalau di belakang saya masih desa saya Saya lagi ke depan Belokan ke kanan Dan mohon maaf teman-teman Ini ke arah Gunung Bentang sana itu Pojok itu adalah sentra kebuatan cowet dan mutu guys Ini desa Jaya Mekar adalah penghasil cowet dan mutu Ke arah Obakan Arab Dan ini teman-teman nih Yang selalu dipergunakan oleh anak-anak Adalah Kareta Kencana Oke, itu Odong-odong Nah, lurusnya masih kini ke Jaya Mekar sana Inilah kondisi saat ini Menemui pertigaan guys Kalau yang lurus masih ke Bupakan Arab Kalau ke kanannya adalah ke Baloper Ke Kurabaya, ke Jalan Gaman Ulang Kalau ke sananya masih ke Jaya Mekar Ke KPAD Ke Gunung Bentang Ke Perumahan Citra Banyak perumahan di sini guys Dan Dari tol dekat teman-teman Baris 10 menit sampai sini Dari Kota Baru juga dekat Nah, yang ke kirinya adalah Ada gang, ada jalan Itu gua pabeasan guys Di mana Di Cidadab Namanya Cidadab Masih Desa Padarang Oke, kita lanjut ke sana guys Kita sudah sampai di Cipadang Manah nih Dan ini ada Sutit Dan ini SD Cipadang Manah Dan ini adalah kondisi Belokan Dan masih Di Cipadang Manah Kita lanjut ke Bebekan Arab guys Kita sudah sampai di Para Patan Arab Bukan Bebekan Arab teman-teman Serah lah para Patan Arab Kirinya ke Ciburui, ke Cianjur Dan kanannya ke Kota Bandung Atau Bandung Barat 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 Guys, tuh Ada rumah warung Bucici Kesanannya ke arah Sepadang Manah Atau Ke Purabaya Kita lanjut ke kanan guys Kita ke kantor Oke guys Kita sudah di Jalan Raya Padarang Ini Jalan Tadok Jalan Nasional 3 Dan saya di Para Patan Arab Lurusnya adalah ke Pada Arang Kota Bandung Bandung Barat Dan Kanannya Lurusnya adalah ke Cianjur Sukabuni Pokor Dan Ciburui Itu ada OKK Roti Unyel 2 Oke kita lanjut ke depan teman-teman Ini kondisi Ralu Lintas Yang ada di Pada Arang Sekitar pukul 7.30 Waktu ini saya bukan Barat Ini kondisi Pada Arang Terkini teman-teman Dan Lalu Lintas saat ini Di Pada Arang Terpantau Padat Merayap Nah Tadi Saya Motor sana teman-teman Dari rumah Jaya Mekar Purabaya Belok Lus Keluar Ke Arah Perapatan Arab Dan Sebetulnya Kalau dari sini Juga bisa Dan inilah Kondisi terkini Teman-teman Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Dan Saya masih Di Takut Pada Arang Pada Arang Kondisi Saat ini Lalu Lintas Terpantau Pada Pada Arang Dan Inilah teman-teman Yang sekarang Sudah pindah Dari Pada Arang Atau sudah Di luar kota Di luar Indonesia Di luar negeri Inilah kondisi Pada Arang Terkini Semoga Bisa pulang Secepatnya Orang yang Sekarang Di luar negeri Di Pada Arang Dan terima kasih Kepada Penonton Yang mengapresiasi Video saya Di Pada Arang Ini Karena Explore di Pada Arang Ini Tidak akan Hentinya Banyak sekali Potensi Yang akan kita Explore Untuk Dijadikan Hiburan Pendidikan Dan Edukasi Oke guys Inilah Kondisi Pada Arang Terkini Kita akan Nyebrang Dan Inilah Kondisi Saat ini Untuk Di Pada Arang Dan Kalau kami Sampaikan Bahwa Kondisi Lalu Lintas Yang ada Di sekitar Menuju Arah Pada Arang Dan Menuju Arah Puncak Pogor Terpantau Ramelancar Dan Inilah Kondisi Yang Arah Menuju Ke Pasar Tampuk Padarang Ramelancar Dan Saya Mengimbau Untuk Memakai Helm Bawa Surat-surat Yang Lengkap Dan Mobil Juga Untuk Menggunakan Sabuk Pengaman Dan Ini Juga Saat ini Yang Ke Arah Ciburui Tadi Saya Dari Pantauan Dari Sana Memang Padat Marayat Jam-jam Genting Memang Di Antara Jam-jam Sampai Jam-jam Delapan Itu Padat-padat Dan Saya Selalu Berharap Dan Mengusuhkan Setiap Rapat Koordinasi Mudah-mudahan Kota Baru Membuat Playover Menuju Ke Arah Kereta Cepat Dan Pemerintah Pusat Juga Karena Jalan Nasional Tiga Kewenangan Pusat Bisa Membuat Playover Di Sekitar Cimareme Karena Memang Harus Ke Arah Batu Jajar Saat Ini Juga Padat Dari Tol Padarang Juga Marah Ke Ciburu Juga Diharapan Memakai Menggunakan Playover Atau Beberapa Jalan Alternatif Dari Kota Baru Menuju Citatah Keluar Nanti Cipatat Atau Mempergunakan Jalan Akses Keluar Cikam Muning Menuju Ciburu Juga Bisa Alternatif Jadi Beberapa Alternatif Yang saya Sampaikan Setiap Rapat Koordinasi Saya Menghimbau Mudah-mudahan Karena Pergerakan Ekonomi Secara Hukum Ekonomi Dan Para Ahli Profesor Doktor Dan Sebagainya Bahwa Kalau Pergerakan Lalu Terima Terima Ekonomi Berjalan Dan Ini Mudah-mudahan Pertanda Baik Untuk Ekonomi Yang Ada Di Bandung Batu Mudah-mudahan Saja Ini Menjadi Angin Segar Untuk Wisata Kita Karena sekarang banyak wisatawan yang mempergunakan kereta cepat teman-teman Oke, kita lanjut untuk mengeksplore lainnya Nah guys, sekarang ini saya berada di pasar Tagog Padarang Bagi penonton setia saya yang ada di luar negeri Ataupun dalam negeri, dulu waktu meninggalkan Meninggalkan desa pada Tagog Padarang ini Misalkan kumuh, jelek, dan tidak enak Sekarang enak tuh teman-teman Ingin pulang ya ke Tagog Padarang Nah iya pulang dulu dong Yang ada di luar negeri, dalam negeri Nah inilah padarangnya sudah bagus teman-teman Nanti ada warius hata nanti di kota baru Oke guys, inilah kondisi di pasar Tagog Padarang, Bandung Barat Nah ini ada gang nih, RW 11 Nah guys, jangan lupa di depan pasar Tagog Padarang ada bubur ayam Enak sekali Pancar Pancar, murah sekali tuh Bubur ayam, pokoknya melamun makan bubur ayam disini Seminggu-menggu mau habis sarih Lantaran ingat terus sayang Pangkalan, pangkalan Nah ini Oke bubur Ini bubur ayamnya apa saja itu? Ada kopi Ada bubur ayam Ada nasi kuning nggak? Nasi kuning ada di seberang Oke bos Ini masuknya gang Haji Suja'i Haji Suja'i Temannya di desa Kertamulya Kertamulya Oke guys Nah ini teman saya Dan mudah-mudahan saja ini lalu lintasnya Segera di ini Karena memang ketipan Ini jalur yang dari sana sudah banyak menerobos Bang ya Iya lah Jadi oke teman-teman Aduh Cina Bang saya mau pulang nih Kangen sama Padarang Nah ini guys Padarang sudah baik nih Dulu kan kotor, becek Sekarang ini alhamdulillah Tuh murah-murah dan bagus sekali Oke guys kita lanjut ke yang lainnya Saya sudah tiba di pertigaan Cihaliwung Nah karena satu arah guys dari sana Tapi memang Nari motor masuk neraka Atau nerobos guys Padahal tidak boleh Apa Menerobos jalur Yang dilarangin tidak boleh Tapi kalau kecelakaan Jangan nyalahkan Petugas Nah ini kan banyak menerobos nih Nggak boleh Melawan arus lah Oke guys Semoga Bagi Penonton yang punya kenangan indah Di Padarang Bisa share Saya pernah disini Pernah disini Dan punya Kenangan Sejuta kenangan di Padarang Kalau pulang Bisa pulang Pulanglah Padarang ini sekarang Bagus teman-teman Penentangnya sudah kembali Lebih dari yang lain Percepatannya lebih Di atas rat-rat Benarkah Padarang akan jadi Metropolitan Benar Kalau kita sungguh-sungguh Untuk menata Padarang ini Kenapa tidak Dari birokrasi Pentahelix Jadi perlu Pentahelix Untuk menata Padarang ini lebih baik Oke Karena sekarang Padarang sudah mulai Menata Mempercantik dirinya Untuk ke arah Kemajuan Dan untuk Setelah Akhirnya semua Amin Kita lanjut guys Ke arah Kantor saya Oke guys Saya di Depan stasiun Padarang Dan inilah Teman-teman Bagi teman-teman Yang sekarang Sudah pindah Dari Padarang Atau Tugas Di luar Padarang Baik di dalam Maupun luar negeri Inilah Padarang sekarang Sudah Jauh Dari dulu Rame Dan Peningkatan ekonomi Juga terasa Di Bandung Berat ini Banyak hotel-hotel Yang penuh Wisata-bisata penuh Restoran yang penuh Karena Dengan kita cepat Dari Jakarta Cuma 30 pun Kesini Ini akan Menambah Pendapatan Sebuah Keliat Perni Sata Dan mudah-mudahan Saja Teman-teman Saya masih Di sekitar Angkat Padarang Dan ini Membuat Kita juga Semakin Optimis Di dalam Menghadapi Sebuah kehidupan Dan Pembangunan Terus kita Lakukan Agar kita Selalu Memberikan yang Terbaik buat Masyarakat Dan Kesehatan Buat Rakyatnya Oke Saya lanjut Ke arah sana Dan Sebetul lagi Juga jam 8 Saya masuk kantor Dan inilah Kekangenan Anda Yang Di luar Padarang Ternyata Ternyata Dengan video ini Bisa Membuat Bahagia Dan terhibur Informasi Padarang Semoga Bermanfaat Oke Amin Saya di depan KAI Padarang Dan ini Situasi terkini Dari Pasar Cerugagung Dan depan KAI Dan inilah Kondisinya Mudah-mudahan Kedepannya Bisa ditata Sehingga Pariwisata Lebih baik Dan Juga Lebih nyaman Oke Kita lanjut Kesan Dan inilah Kondisi Sekitaran Pasar Cerugagung Kedepan KAI Padarang Bandung Barat Oke Teman-teman Itu saja Yang dapat Sampaikan Mudah-mudahan Video ringan Kali ini Bisa Mengfaat Dari Anderpas Cerugagung Panaris Padarang Bandung Barat Saya Menyampaikan Semoga Video ini Mendapatkan Informasi Yang Baik Terus Dapat Terhibur Dan Semoga Kalian Yang Sekarang Sudah Di luar Padarang Bisa Kembali Ke Padarang Dan Bisa Kembali Healing Di Padarang Bandung Barat Oke Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Untuk Padarang Bandung Barat Hadim Bisa Sip Tidak Bisa 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 Tidak